Raja Dewa Phoenix Putih Hampir Muntah Darah Pikiran pengrajin Dewa Tianya sudah jelas, tapi dia tetap berpura-pura polos dan setia. Jika tidak semua orang hadir, Raja Dewa Phoenix Putih benar-benar ingin melenyapkannya. Sekarang pertempuran telah dimulai, Bai Feng dan keluarga Jiang telah menjadi musuh. Dia hanya bisa membuat kesalahan dan menyelesaikannya sampai akhir. Sebagai penguasa suatu wilayah, dia paling tabu untuk bersikap penakut, berwawasan ke depan, dan tidak yakin. Namun, Raja Dewa Phoenix Putih tidak mau dimanfaatkan oleh pengrajin Dewa Tianya, dan tidak akan terburu-buru berperang. Menunjuk ke Istana Kehendak Surgawi di tengah banjir seni dewa, dia memerintahkan pengrajin Dewa Tianya dan berkata, Tidakkah kamu ingin tanganmu menebas musuh? Sekarang dia ada di depanmu. Bunuh dia, jika kamu tidak bisa membunuh dia, aku akan membunuhmu. Pengrajin Dewa Tianya langsung menggigil ketakutan. Dia tahu bahwa dia terlalu terburu-buru dan telah menyinggung Raja Dewa Phoenix Putih. Tapi dia tidak menyangka Raja Dewa Phoenix Putih akan begitu marah. Hal ini membuatnya harus menebak-nebak dan bergumam, seberapa serius. Anak laki-laki bermarga Jiang, yang didukung oleh orang-orang berkuasa, takut pada Bai Feng. Jika demikian, jika saya membunuhnya, saya pasti akan menderita karena balas dendam Jiang. Pada saat ini, pengrajin Dewa Tianya memiliki sedikit penyesalan di dalam hatinya. Lagipula, dia juga takut dengan kekuatan Jiang. Dia tidak sanggup membalas dendam Jiang. Tapi anak panah itu ada di talinya, dan Raja Dewa Phoenix Putih sedang menatapnya dan terus-menerus mendesaknya. Melihat bahwa dia masih ragu-ragu dan mempertimbangkan, Raja Dewa Phoenix Putih benar-benar mengeluarkan pisau ajaib dan melontarkan peluang pembunuhan yang sengit. Lihatlah postur itu. Jika dia tidak menyerang Jiang Tianya lagi, Raja Dewa Phoenix Putih akan mengambilnya sebagai pisau. Dipaksa oleh ketidakberdayaan, pengrajin Dewa Tianya hanya bisa memberanikan diri, memegang senjata ajaib, menuju Istana Surgawi melancarkan serangan. Membunuh. Pengrajin Dewa Tianya meraung, memegang tombak menyala di kedua tangannya, dan menusuk 81 tembakan berturut-turut, menyerang Istana Surgawi. Pada saat ini, Istana Surgawi berguncang hebat di bawah serangan sengit seratus ribu pembela. Terdapat banyak formasi pertahanan besar di dalam kuil, dan semuanya terbuka, membentuk empat lapis perisai yang tebal dan tiada taraf. Ratusan ribu serangan sihir menghantam perisai warna-warni seperti hujan badai, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, namun gagal menghancurkan perisai tersebut. Adapun candi di dalam perisai tidak rusak. Jiang Tianyi terbang keluar dari kuil, dan dia tidak membutuhkan perlindungan barisan pertahanan. Dia ditutupi dengan cahaya keemasan gelap, mengenakan baju besi emas yang indah, di langit yang gelap. Meskipun ada serangan dari banyak pemain bertahan, serangan itu menimpannya satu demi satu, dan tidak melukai sehelai rambut pun darinya. Di tangan kirinya, dia memegang busur dewa besi hitam, dan di tangan kanannya, dia mengeluarkan satu demi satu jimat dan mengubahnya menjadi panah perak dan menembakkannya ke orang-orang di sekitarnya. Bang! Setiap anak panah perak terbang keluar, seperti meteor yang jatuh di garis pertempuran garnisun. Ia mengeluarkan api perak yang sangat besar dan menimbulkan suara yang sangat keras. Kekuatan setiap anak panah cukup untuk menghancurkan ribuan mil. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Anak panah itu meledak di tengah kerumunan, dan api perak langsung menyapu ratusan atau ribuan pasukan garnisun, menuai banyak nyawa. Namun, setiap garnisun yang dilalap api perak akan terbakar menjadi abu dan sampah, bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Belum lagi sebagian besar pembelas surga dan alam dewa, bahkan mereka yang kuat dalam pertempuran pun akan terbunuh di tempat setelah tersapu oleh api perak. Tidak ada yang bisa menahan panahnya kecuali Raja Dewa yang kuat. Bang! Boom! Pada saat ini, 81 tombak yang ditusuk oleh pengrajin Tianye menghantam perisai istana Tianye dan menimbulkan suara yang keras. Tombaknya patah, tapi perisainya masih utuh. Dengan kekuatan pengrajin Dewa Tianye, terlalu sulit untuk menembus susunan pertahanan tingkat menengah raja. Pengrajin Dewa Tianye sangat tidak yakin, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang beberapa gerakan, satu demi satu ke istana surgawi. Tapi hasilnya sama saja, tampaknya hanya dua kaki perisai Senguang yang masih utuh. Melihat ini, Jiang Tianye telah menembakkan lebih dari 200 anak panah, menewaskan lebih dari 34 ribu pembela. Hanya dengan beberapa lusin napas, sepertiga dari seratus ribu tentara dibantai olehnya. Kekuatan ilahi yang begitu ganas tidak hanya mengejutkan 60 ribu garnisun yang masih hidup, tetapi juga membuat mereka ketakutan. Bahkan Raja Dewa Phoenix Putih, Kinye dan Wu Sui juga menjadi bermartabat dan murung. Sialan, dia harus dilibatkan, atau seratus ribu pasukan tidak cukup untuk membunuhnya. Raja Phoenix Putih mengerutkan keningnya dan memberi perintah dengan suara yang dalam. Kaisar Kinye, Wu Sui dan Huo Sang, pada saat yang sama, mengatakan bahwa mereka patuh. Mereka semua menggunakan senjata ajaib dan menyerang Jiang Tianyi. Pedang enam dewa. Teratai merah membuka langit untuk menyerang. Pedang gunung yang patah. Ketiga pria itu mencoba yang terbaik untuk membunuh Jiang Tianyi dari arah yang berbeda. Melihat sia-sia terus menyerang istana Tianyi, pengrajin dewa Tianyi menoleh dan membunuh Jiang Tianyi. Guntur, angin, dan senjata api. Pengrajin dewa Tianyi meraung, memegang tombak ajaib di kedua tangannya, menusuk bayangan tombak, melepaskan lusinan kekuatan hukum sihir, dan membentuk api angin dan guntur di seluruh langit. Jiang Tianyi dapat mengabaikan serangan puluhan ribu tentara dan fokus membunuh para pembela dengan memanah. Namun, dia tidak bisa mengabaikan pengepungan tiga raja dewa dan satu raja dewa puncak. Di hadapan cahaya ajaib dan bayangan dari empat orang kuat, dia membalik busur ajaib besi meteorit dengan tangan kirinya, melepaskan lingkaran riak gelap, yang meluas seperti pusaran. Tangan kanan memainkan tangan besar yang menutupi langit dan matahari, dan berhadapan dengan empat lelaki kuat itu. Bang, boom. Saat berikutnya, suara tumpul yang memekakkan telinga meledak, bergema di langit. Serangan sihir dari empat orang kuat dihancurkan oleh telapak tangan raksas emas. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi diserap oleh lingkaran gelombang misterius dan digabungkan menjadi empat bola cahaya seukuran tangki air. Ia terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dan menyerang pengrajin dewa Tianyi dan empat orang kinyi. Dalam hal ini, keempat orang kuat itu terkejut. Mereka tidak menyangka reaksi Jiang Tianyi begitu cepat dan pengalaman bertempurnya begitu kaya. Dengan hanya satu gerakan, mereka tidak hanya meredakan pengepungan, tetapi juga melakukan serangan balik. Ini sungguh menakutkan. Pengrajin dewa Tianyi dan empat orang kinye, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, melakukan yang terbaik untuk bertahan. Perisai pertahanan, baju besi, dan metode rahasia pelepasan kekuatan apa yang semuanya digunakan. Bang, bang, bang. Kaisar Huo Sang adalah orang pertama yang diledakkan. Meskipun dia mengambil pertahanan yang ekstrim. Tapi dia hanyalah Raja Dewa Puncak, dan kesenjangan kekuatan antara Raja Dewa Tengah terlalu besar. Warna-warni bola cahaya sudah lama melampaui kemampuannya. Ketika dia dibom, dia bahkan tidak memiliki perlawanan apapun. Dia diledakkan terbalik sejauh seratus mil, dan tujuh lubangnya memuntahkan darah. Tidak hanya lengannya yang patah, tetapi juga dadanya cekung, dan mulutnya disemprot busa. Karena terluka parah, Kaisar Huo Sang hanya merasakan ketakutan sesaat, memperlihatkan wajahnya yang penuh kebahagiaan. Betapa mengerikannya. Untungnya, saya mencoba yang terbaik untuk membela diri, hanya untuk memulihkan hidup saya, jika tidak, saya baru saja terbunuh dalam hitungan detik. 3452 Kaisar Murbei Api mengetahuinya dengan baik. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa bergerak di depan Jiang Tianyi. Dan kemudian kepala pemberani itu bergegas untuk bertarung, hanya ujungnya yang menjadi abu. Oleh karena itu, ia mengambil kesempatan untuk terluka parah dan dilarikan ke Baifeng dengan rambut acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Tuan Yu, bawahanku. Bawahannya tidak sebaik pencuri Jiang. Setidaknya dia adalah Raja Dewa Tengah. Kaisar Huo Sang tidak merapikan pakaian dan rambutnya yang compang kemping, atau menyeka darah di wajahnya. Dia tampak sangat menderita. Bahkan ketika dia berbicara, dia sekarat dan sekarat. Raja Phoenix Putih meliriknya, melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu terluka parah, mohon mundur dan sembuhkan. Tuhan tidak membiarkan dia mati, jadi Kaisar Huo Sang sangat bahagia. Tapi dia cukup pintar. Dia membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Suaranya tegas, Tuan Yu, meskipun tubuh bagian bawah telah rusak parah, tetapi para perwira dan prajurit masih bertempur dengan darah. Bagaimana saya bisa mundur? Bahkan jika Anda terluka parah, Anda harus memberikan kontribusi. Untuk Tuhan. Bawahanku akan pergi ke barisan pembunuh bintang, secara pribadi memimpin pengoperasian barisan, dan membantu penguasa wilayah untuk membunuh penjajah musuh. Kaisar Huo Sang akan melakukan ini, dan Raja Dewa Phoenix Putih adalah tidak terkejut. Bagaimanapun, Kaisar Huo Sang dipromosikan olehnya, dan dia mengetahuinya dengan sangat baik. Baiklah, pergilah. Raja Dewa Phoenix Putih menganggup dan setuju. Kaisar Murbei Api menjawab ya, dan dengan cepat membungkuk dan terbang menuju barisan dewa yang jauhnya 4.000 mil. Sampai saat itu, dia berani menekan lukanya dan membawa sendan untuk menyembuhkannya. Di sisi lain, Tianye Senjiang, Kinye dan Wuxue telah berjuang untuk mengepung Jiang Tianyi, tetapi tidak ada efeknya. Meskipun Kinye dan Wuxue adalah dewa tengah, mereka hanya memiliki empat tingkat Raja Dewa. Pengrajin Dewa Tianyi, belum lagi, hanyalah Raja Dewa berikutnya dari tiga alam. Jiang Tianyi, bagaimanapun, adalah yang terbaik di antara Raja Dewa tingkat menengah, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6 alam Raja Ilahi. Pengrajin Tianyi terobsesi dengan cara menyempurnakan senjata, dan efektivitas tempurnya tidak luar biasa. Tidak peduli seberapa keras dia menyerang, Jiang Tianyi tidak berbeda dengan menggelitik. Serangan dan pembunuhan Kinye dan Wuxue hampir tidak dapat mengancam Jiang Tianyi. Tapi Jiang Tianyi bisa menyelesaikan pengepungan mereka dengan sedikit cara. Kedua belah pihak bertarung untuk seratus waktu yang menarik, tetapi Jiang Tianyi masih tidak terluka. Sebaliknya, Tianyi Shen Jiang, Kinye dan Wu Yue semuanya terluka. Secara khusus, Dewa Pengrajin Tianyi dirawat oleh Jiang Tianyi. Dia dipukuli hingga tidak dapat dikenali lagi dan berlumuran darah. Jika bukan karena Raja Dewa Phoenix Putih yang menatap kekejauhan, dia akan berpikir untuk keluar dari lingkaran perang. Dia selalu merasa jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan segera dibunuh oleh Jiang Tianyi. Saya tidak bisa menahannya, Jiang Tianyi terlalu mengincarnya. Dalam perang, ada peluang yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang untuk menyerang Kinye atau Wu Yue. Tapi Jiang Tianyi ingin menghadapinya. Di permukaan, tampaknya mereka bertiga mengepung Jiang Tianyi. Mereka semua bekerja keras dan sama-sama berbahaya. Namun faktanya, Kinye dan Wu Sue relatif aman, dia berada dalam situasi paling berbahaya. Kedua belah pihak bertarung untuk sementara waktu, dan luka pengrajin Dewa Tianyi bahkan lebih menyedihkan. Tidak hanya lengan kirinya yang terpotong, namun terdapat puluhan lubang darah di dada dan punggung, serta jeroan dan darah mengalir keluar bersamaan. Dia tidak hanya terlihat menyedihkan, tetapi kekuatannya juga menurun tajam, hanya menyisakan sekitar 50% dari efektivitas tempurnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun dia tidak berani berbalik dan lari. Dia hanya bisa meminta bantuan dari Raja Dewa Phoenix Putih tidak jauh dari situ. Tuan, tolong, orang ini terlalu kuat. Jika Anda tidak melakukannya lagi, saya tidak hanya akan dibunuh olehnya, tetapi lebih dari 100 ribu tentara akan mati. Tuan Yu, tidak ada gunanya saya mati demi Anda. Tapi ratusan ribu perwira dan prajurit adalah orang-orang Anda yang paling setia. Suara pengrajin Dewa Tianyi sangat keras, menyebar ke seluruh jalur mancuan. Tidak hanya 40 ribu garnisun yang tersisa di medan perang yang mendengarnya, tetapi juga 100 ribu garnisun di sekitar celah mancuan yang menjaga formasi. Mata semua orang terfokus pada Raja Dewa Phoenix Putih. Iya, kekuatan Jiang Tianyi sangat menakutkan. 100 ribu pembela mengepungnya, tapi dalam waktu sesingkat itu, dia membantai sebagian besar dari mereka. Tianyi, Kinyei dan Wuxue mengepungnya dengan seluruh kekuatan mereka, tapi mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Mereka dipukuli dalam kondisi yang mengenaskan. Semangat garnisun rendah dan orang-orang panik. Jika Raja Dewa Phoenix Putih tidak bertarung lagi, saya khawatir lebih dari 100 ribu pembela akan frustrasi. Sekarang, Dewa Pengrajin Tianyi berteriak lagi. Dia juga mengatakan bahwa tidak apa-apa jika dia meninggal. Jangan biarkan lebih dari 100 ribu tentara tewas. Ini sama dengan memeras Bai Feng di depan umum. Jika tidak, dia akan mengabaikan lebih dari 100 ribu tentara. Bai Feng sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau dan meraung marah di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin membunuh pengrajin Dewa Tianyi. Tapi lebih dari 100 ribu tentara dan tentara mengawasinya. Dia tidak bisa melakukan ini, dia juga tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Prajurit, sekuat apapun musuhnya, jika Raja ada di sini, dia pasti akan mati. Raja Dewa Phoenix Putih meminum banyak minuman. Dia memegang formula ajaib di tangan kirinya dan melambaikan pisau ajaib di tangan kanannya untuk membunuh Jiang Tianyi. Pencuri, ambillah Raja ini. Raja Dewa Phoenix Putih akhirnya bergerak. Helikopter Bulan Tian Feng. Pada saat ini, seluruh tubuhnya meledak dari api ilahi, membentuk bayangan api setinggi seribu kaki dan burung Phoenix di belakangnya. Pedang api di tangannya juga memotong bilah yang panjang dan suci. Bilahnya, seperti darah, merobek malam, membawa hampir 200 jenis kekuatan hukum, dengan postur menghancurkan segalanya, tiba-tiba menebas Jiang Tianyi. Sebelum cahaya pisau datang, dunia telah berubah warna. Langit yang tadinya gelap menjadi gelap gulita, hanya menyisakan cahaya warna-warni dan api berdarah antara langit dan bumi. Tekanan yang tak tertandingi segera menyelimuti Jiang Tianyi, yang membuat punggungnya dingin dan melahirkan rasa takut yang sangat besar di dalam hatinya. Sebaliknya, Tianyei, Kinyai, Wuxue, dan 100 ribu garnison bersama-sama tidak sebaik Raja Dewa Phoenix Putih saja, yang memberinya lebih banyak tekanan. Dia tidak ragu bahwa pisau Raja Dewa Phoenix Putih telah memukulnya. Bahkan jika dia tidak terbunuh di tempat, dia akan terluka parah dan kekuatannya akan turun. Di saat kritis, ia tak segan-segan menyerah mengejar pengrajin Dewa Tianyei, ingin mundur untuk menghindar. Namun, seluruh jalur mancuan disegel oleh beberapa formasi Dewa. Jarak 10 ribu mil diblokir, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan kecepatan terbangnya beberapa kali lebih rendah dari biasanya. Pisau Raja Dewa Phoenix Putih tidak bisa dihindari sama sekali. Tak berdaya, Jiang Tianyi hanya bisa mendesak 10 kekuatan sukses, pertahanan habis-habisan. Dia tidak hanya memadatkan perisai cahaya ilahi, tetapi juga mengoperasikan susunannya dengan baju besi ilahi. Pada saat yang sama, dia juga memegang busur Dewa dan menembakkan 6 anak panah ke arah Raja Dewa Phoenix Putih. Wah, wah, wah. 6 anak panah seperti meteor melintasi langit malam, langsung mengenai tenda pedang, mengeluarkan suara keras. Tapi semua anak panah itu robo, tapi tenda pedang Wan Zhang masih utuh, dan kecepatan serta kekuatannya hanya berkurang sebesar 30%. Saat Berikutnya Sosok Jiang Tianyi ditenggelamkan oleh Dao Mang Wan Zhang, yang tiba-tiba menghantamnya. 3453 Bang! Dalam suara yang memekatkan telinga, Jiang Tianyi terpotong dan terbang mundur. Perisai cahaya ilahi warna-warni itu pecah, mengeluarkan serpihan-serpihan yang menghalangi langit. Baju besi emas yang dia kenakan memiliki penyok yang dalam di bahu dan dadanya. Pria itu masih terbang terbalik di langit malam. Wajahnya putih dan mulut serta hidungnya berlumuran darah. Meskipun dia sudah berada di tingkat ke-6 Sen Wang Jing, dia dapat dengan mudah melawan Tianyi, Qi Nyei, dan Wu Xuei. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Raja Dewa tertinggi dari tujuh alam. Raja Dewa Phoenix Putih mengambil langkah pertama dan melukainya. Meskipun hanya luka ringan, dia dibacok sejauh puluhan mil dan terlihat agak malu. Awalnya, moral lebih dari 100 ribu pasukan Garni Sun tiba-tiba mengeluarkan sorak-sorai gembira dan semangat kembali ke puncak. Tidak hanya puluhan ribu Garni Sun yang bertempur dengan darah di sekitarnya, tetapi 100 ribu tentara yang menjaga barisan Dewa di sekitar celah mancuan juga penuh dengan semangat dan semangat. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Huo Sang, dengan banyak Dewa dan Raja yang berkuasa, berseru dengan kagum, penguasa wilayah kekuasaan sangat kuat. Kaisar Huo Sang memimpin dalam bersorak, dan puluhan ribu pembela segera bergabung. Segera, ratusan ribu orang berteriak dengan satu suara. Gelombang suara yang memekakkan telinga menyebar hingga puluhan ribu mil, mengguncang seluruh mancuanguan. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa keagungan Raja Dewa Phoenix Putih terungkap. Qin Ye dan Wu Sui berhati-hati dan tidak berani menunda waktu dan terus mengepung Jiang Tianyi. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, pengrajin Dewa Tianyi diam-diam mundur ribuan mil jauhnya, dan dengan cepat meminum pil Dewa dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Raja Dewa Phoenix Putih tidak terburu-buru membunuh Jiang Tianyi. Dia melirik pengrajin Tianyi dengan dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia telah memutuskan bahwa setelah menyelesaikan wasiat Jiang Tianyi malam ini, dia tidak akan pernah melepaskan pengrajin Dewa Tianyi. Orang tua ini, yang telah menjadi pengganggu di daerah Huo Sang selama hampir 10.000 tahun, telah berkembang sejak lama. Saya berani mempermainkan saya. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan, bagaimana bisa saya mengendalikan jutaan orang di masa depan. Saat itu. Pada saat yang sama, Jiang Tianyi melawan pengepungan 40.000 Garni Sun dan dua dewa, dan pada saat yang sama, dia dengan marah berteriak kepada Raja Dewa Phoenix Putih. Phoenix Putih. Apakah kamu benar-benar ingin membalaskan dendam pengrajin Dewa Tianyi dan membunuhmu, Raja Sepenuhnya? Apakah Anda yakin ingin melawan klan Jiang? Wajah dan mata Jiang Tianyi suram seperti es, sangat ganas. Dahulu kala, dia juga berjanji pada Ji Tian Xing bahwa Bai Feng pasti akan menjual wajahnya dengan kekuatan keluarga Jiang. Tanpa diduga, setelah dia menunjukkan identitasnya, Raja Dewa Phoenix Putih masih menyerang. Bai Feng tidak memberinya wajah sama sekali, dia juga tidak peduli dengan kekuatan jerah dari orang-orang Jiang. Ini membuatnya sangat malu dan marah, dan benar-benar tergerak untuk membunuh peluang di dalam hatinya. Namun, Raja Dewa Phoenix Putih memandangnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara yang dalam, Jiang Tianyi, tidak peduli apa statusmu, aku hanya di bawah perintah. Bagaimana dengan menyinggung orang Jiang? Raja ini untuk dilayani oleh Dewa Astrologi, untuk Mahkota Kaisar Dewa di bawah pelayanan. Jika Anda mengizinkan Raja menggeledah istana, bagaimana istana bisa berkembang menjadi seperti itu? Meskipun demikian, niat awal Raja Dewa Phoenix Putih bukanlah untuk bermusuhan dengan keluarga Jiang. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Di hadapan lebih dari seratus ribu tentara, dia tidak bisa mundur. Jika tidak, itu membuktikan bahwa dia takut pada keluarga Jiang, dan otoritas Master Domain hilang. Jiang Tianyi menganggup dan mencibir, bagus sekali. Bai Feng, karena kamu begitu kejam dan keji, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika Raja mati dalam pertempuran malam ini, kamu dan keluarga Feng tidak dapat dipisahkan, kamu menunggu untuk menanggungnya. Kemarahan keluarga Jiang. Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan pesan bambu giok dari cincin luar angkasa dan memasukkan informasi ke dalamnya. Dia akan melaporkan malam ini kepada keluarga Jiang. Dengan cara ini, meskipun sayangnya dia dibunuh oleh burung Phoenix Putih Raja Dewa, keluarga Jiang akan membantunya membalas dendam. Raja Dewa Phoenix Putih adalah Raja Dewa Superior yang licik dan licik. Begitu Jiang Tianyi mengeluarkan slip giok dan memberitahunya, dia bisa mengerti apa yang ingin dia lakukan. Semua tiba-tiba, pupil Raja Dewa Phoenix Putih mengerut, dan niat dingin dan mematikan melintas di matanya. Jiang Tianyi, jika Anda bekerja sama dengan saya, mungkin saya tidak akan membunuh mereka semua. Tetapi jika Anda melakukan ini, Anda tidak akan menyalahkan Raja karena membasmi akarnya dan tidak pernah menderita karenanya. Ketika kata kata itu jatuh, Raja Dewa Phoenix Putih sekali lagi mengayunkan pisau ajaibnya dan melancarkan serangan sengit terhadap Jiang Tianyi. Dia ingin menghentikan Jiang Tianyi mengirim pesan, sehingga orang-orang Jiang tidak akan mengetahuinya. Karena berita tidak menyebar, dia akan membunuh Jiang Tianyi sesegera mungkin, dan dia akan dapat menyembunyikan kebenaran dari dunia. Nirwana tujuh potong hati. Bai Feng memegang pisau ajaib di kedua tangannya, dan dia seluruh tubuh menyemburkan api langit. Murid Nirwana di dahinya juga melepaskan api darah merah tua. Sua. Pedang ajaib itu meledakan pedang seribu kaki, bercampur dengan api darah Nirwana yang misterius, dengan kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan misterius menghancurkan pikiran, dan tiba-tiba menebas Jiang Tianyi. Pada saat ini, Wan Zhang Daomang mewarnai celah mancuan dengan warna darah yang kental. Ruang Wanli juga melonjak, seolah tidak mampu menahan kekuatan pisau ajaib, adalah akan runtuh, Jiang. Tianyi berada di bawah tekanan besar. Dia tidak bisa bergerak satu langkah pun, dan tubuhnya bungkuk. Phoenix Putih, dasar bajingan tua, keluarga Jiang berselisih denganmu. Jiang Tianyi menandakan sesuatu yang buruk, bahkan merasakan datangnya nafas kematian, dan mengaum dengan marah. Tapi dia tidak akan menunggu untuk mati, mengabaikan puluhan ribu orang. Pembela dan dua dewa, berusaha sekuat tenaga untuk melawan Bai Feng. Boom. Pada saat berikutnya, tenda pisau Wan Zhang jatuh dan menghancurkan perisai cahaya ilahi Jiang Tianyi. Kemudian, busur dewa yang dia pegang di tangannya juga terpotong oleh pedangnya. Melihat itu, dia akan terpotong oleh pisau, dan dia akan terbang dengan luka serius. Pada saat kritis ini, cahaya putih menyelaukan tiba-tiba muncul di depan Jiang Tianyi. Itu adalah tembok terang berwarna putih dengan tinggi 10 ribu kaki dan lebar sekitar 10 ribu kaki. Itu tebal dan tebal. Boom. Wan Zhang Daomang tanpa ampun memotong dinding cahaya putih, mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, tenda pisau dan dinding cahaya putih runtuh pada saat yang sama, meledakan ratusan juta keping pecahan cahaya ilahi, tersebar di malam hari langit. Jurus membunuh unik Raja Dewa Phoenix Putih, secara tak terduga diblokir. Jiang Tianyi tidak terluka, tetapi dikejutkan mundur ribuan kaki oleh gelombang kejut yang dahsyat. Dia terpana oleh pemandangan ini. Raja Dewa Phoenix Putih, Qin Ye, Wu Sue dan puluhan ribu pembela juga menunjukkan ekspresi keheranan. Siapa yang tidak menyangka, secara tak terduga ada orang yang lebih kuat, di saat kritis, menyelamatkan Jiang Tianyi. Mereka semua menoleh dan melihat ke gerbang istana, asosok putih. Jiang Tianyi kembali kepada Tuhan dan melihat ke gerbang istana. Ketika dia melihat sosok berjubah putih, dia segera mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Tuan Tianxing, benar saja, dia menyelamatkanku. Tapi bagaimana dia bisa muncul saat ini? Tujuan Bai Feng adalah membunuhnya. Apakah penampilannya membenarkan dugaan Bai Feng? Meskipun Jiang Tianyi diselamatkan oleh Ji Tianxing, hatinya sangat bersyukur dan beruntung. Namun dia lebih khawatir lagi karena malam ini pasti ada situasi tanpa kematian. 3454 Sua Jiang Tianyi tidak peduli dengan perawatan lukanya, dan dengan cepat terbang ke gerbang istana dan mendatangi Ji Tianxing. Anak Tianxing, bagaimana kamu bisa keluar? Mereka menyiapkan penyergapan di sini untuk menghadapimu. Jiang Tianyi mengerutkan kening dan menatap Ji Tianxing, bertanya dengan cemas dan cemas. Melihat reaksinya, Ji Tianxing tersenyum dan bertanya, tidakkah menurutmu aneh kalau kamu tidak mau bertanya kepadaku, kebencian apa yang aku miliki terhadap Sang Peramal dan Raja Dewa Phoenix Putih? Aduh, Jiang Tianyi tidak bisa menahan nafas, menangis dan tertawa, apa pentingnya menanyakan hal ini sekarang? Bahkan jika tidak ada kebencian antara kamu dan Dewa Bintang, Bai Feng tidak akan melepaskan kuji. Tianxing menganggup dan terkekeh, nak, ini seperti temperamen paman keduamu. Namun, Anda terluka parah, dan Anda ingin membawanya sendiri, itu agak sombong. Jika tidak, kamu akan terluka parah oleh Bai Feng lagi. R. Jiang Tianyi tidak bisa berkata-kata untuk saat ini, dan memikirkannya dengan hati-hati. Tampaknya ini memang solusi terbaik. Jika Ji Tianxing tidak muncul, dia tidak dapat menghentikan Bai Feng dan melarikan diri dari jalur mancuan. Baiklah, mari kita bertarung berdampingan dan bunuh Bai Feng dan para pencuri ini. Jiang Tianyi dengan cepat menyesuaikan pikirannya dan kembali. Segera setelah dia mengulurkan tangan kanannya, dia mengingat busur ajaib yang telah jatuh ratusan mil jauhnya. Busur. Dewa besi meteorit terbang kembali ke depan. Dia mengambil busur ajaib dengan tangan kirinya dan mengeluarkan empat mantra dari cincin luar angkasa dengan tangan kanannya, yang terjepit di antara jari-jarinya. Saat dia mendorong. Kekuatannya, keempat mantra semuanya menyala dan berubah menjadi anak panah cahaya bintang. Saat tali busur ditarik ke bulan Purnama, keempat anak panah tersebut siap untuk ditembakkan, berfluktuasi dengan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya. Jitian Xing juga mengeluarkan pedang pemakaman dan bergegas kepada Raja Dewa Phoenix Putih. Kehendak Tuhan, Bai Feng akan diberikan kepadaku, yang lain akan diberikan kepadamu. Dengan jatuhnya suaranya, dia telah berubah menjadi meteor yang terang dan melancarkan serangan terhadap Dewa Phoenix Putih. Raja, Kami, Jiang Tianyi tertegun sejenak, melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak melihat pembantu lainnya. Saat ini, empat sosok keluar dari gerbang istana di belakangnya. Ya Tuhan, kami akan membantumu. Jiang Tianyi tiba-tiba menoleh dan melihat keempat sosok itu adalah dua pria dan dua wanita. Dua dari mereka, yang dia temui di gunung Huolong, adalah Ceo Xingyu dan Yang Ke. Dan kedua wanita itu, yang satu mengenakan gaun panjang berwarna biru, berwajah cantik dan anggun, memiliki kekuatan Raja Tuhan. Dia berjalan berdampingan dengan Ceo Xingyu. Itu adalah Laner. Wanita lain dalam gaun nebula perak sangat cantik dan unik. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan sembilan alam Tuhan dan Raja, dia memiliki suasana keagungan yang sakral. Di matanya yang jernih, dia menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan. Dia memegang pedang ajaib di kedua tangannya, satu emas dan satu perak. Itu sama mempesonanya dengan matahari dan bulan, mengirimkan fluktuasi artefak tingkat Raja. Terlebih lagi, Yan Ke, Cao Qingyu dan Laner tampaknya menghormatinya. Jiang Tianyi dapat mengetahui sekilas bahwa sebagian besar wanita dari umat manusia adalah sahabat Tao dari kakek utama. Tapi dia tidak bertanya atau menunjukkan. Dia mengangguk ke arah keempat pria itu sambil tersenyum ramah dan berkata, Terima kasih banyak. Mari kita berjuang bersama untuk keluar dari jalur mancuan. Setelah itu, dia membidik puluhan ribu pembela yang jaraknya ribuan mil dengan busurnya dan menembakkan empat anak panah dalam sekejap. Wah! Keempat anak panah itu, seperti meteor, menembus langit malam, dan langsung melintasi ribuan mil jauhnya dan mendarat di atas puluhan ribu pembela. Anak panah itu tiba-tiba menyebar dan menyerbu kerumunan. Bang! Boom! Dengan empat suara keras yang memekakkan telinga, garis pertempuran garnison meledak ke langit, menghalangi langit dan matahari. Setidaknya dua ribu pembela ham hancur berkeping-keping di tempat. Jiang Tianyi tidak membuang waktu untuk melihat hasilnya. Tepat setelah keempat anak panah ditembakkan, dia mengeluarkan empat jimat dan mengubahnya menjadi pengawasan dan menembak ke garis pertempuran garnison. Dua ribu mil jauhnya, Ji Tian Xing telah melancarkan pertempuran dengan Raja Dewa Phoenix Putih. Meskipun Raja Dewa Phoenix Putih sangat kuat, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dalam setiap gerakan hidupnya. Dia telah menguasai ratusan hukum Shinto, yang dapat digambarkan sebagai hukum yang keras dan tidak dapat diprediksi. Namun, Ji Tian Xing tidak takut dan berubah menjadi raksasa baju besi emas dengan tinggi seratus sang. Dia menyerang dengan ganas dengan pedang penguburan, dan menantang Raja Dewa Phoenix Putih. Dia menggunakan semua jenis keterampilan ilmu pedang yang unik, dan terkadang menggunakan semua jenis keterampilan unik. Dia bahkan bersama Raja Dewa Phoenix Putih. Dalam waktu singkat, sulit bagi kedua orang untuk membedakan antara yang tinggi dan yang rendah, dan hanya bisa terjerat. Tentu saja, akibat dari pertarungan kedua pria tersebut menyebar ke segala arah, meliputi seluruh jalur Manchuria. 40 ribu pasukan garnison terkena dampaknya, dan jumlah mereka menurun tajam. Puluhan ribu orang dibantai dalam waktu kurang dari 30 menit. Selain itu, Jiang Tianyi menyerang dari jarak jauh dan membunuh hampir 10 ribu orang dalam waktu 30 menit. Lebih dari separuh pembela tewas secara langsung, dan 20 ribu dari mereka meninggalkan baju besi mereka dan melarikan diri ke tepi medan perang. Pada saat ini, Chiao Xingyu dan Yangke sedang menatapkinya, Wu Xue dan Tianyi, dan mereka berlima bertarung dengan sengit. Laner dan Yun Yao mengejar para pembela dengan senjata ajaib mereka. Bagaimana 20 ribu pertahanan yang kehilangan semangat juangnya dapat bertahan menghadapi pembantaian mereka? Dalam waktu setengah seperempat jam, 20 ribu orang yang tersisa dibunuh oleh mereka. Jalur mancuan menjadi kosong. Jauh di atas langit, Ji Tian Xing dan Raja Dewa Phoenix Putih bertarung dengan sengit, sosok itu terus berkedip, melepaskan cahaya ajaib dan bayangan yang menghancurkan langit dan bumi. Gelombang kejut satu demi satu menyebar seperti riak, terus-menerus berdampak pada mancuanguan. Penghalang 10 ribu li segera berubah menjadi reruntuhan dan reruntuhan. Meskipun demikian, Ji Tian Xing hampir tidak mungkin mengalahkan Bai Feng. Bai Jiang dan yang lainnya tidak sabar menunggu Bai Feng menyerang sebentar. Memanfaatkan kesempatan ini, Jiang Tianyi, Chiao Xingyu, dan Yangke bergandengan tangan untuk menangani pengrajin Kinyei, Wu Xuei, dan Tianyi. Pengrajin Dewa Tianyi terluka parah dan dibunuh oleh Jiang Tianyi. Dia bahkan tidak bertahan selama seperempat jam ketika dia ditembak oleh Jiang Tianyi dengan busur dewanya. Tubuhnya tidak hanya hancur menjadi abu, tetapi keilahiannya juga terfragmentasi. Kinyei dan akhir dari tarian salju juga sangat menyedihkan, lukanya terus bertambah parah, berlumuran darah, dan rambut acak-acakan. Keduanya terluka parah dan ditembak oleh Jiang selama beberapa hari. Suami istri itu ditinggalkan dengan semangat. Mereka mundur dengan panik dan melarikan diri menuju tepi medan perang. Jiang Tianyi mengunci keilahian mereka dan terus menembakkan panah meteor untuk mengejar mereka di jalur mancuan. Pada saat ini, Cao King Yu dan Yangke pergi membantu Laner dan Yu Nyao, dan bertarung melawan 100 ribu pembela di sekitar jalur mancuan, yang mendukung pengoperasian susunan dewa. 100 ribu pasukan garnison tersebar, dan terdapat ratusan dewa di antara kerumunan, yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Yangke terus mengawasi Kaisar yang terbakar itu dan bergegas membunuhnya secara sembarangan. Dia tidak dapat dihentikan dalam pertempuran itu. Kaisar Huo Sang terluka parah dan tidak memiliki perlawanan. Dia hanya bisa melarikan diri dan melarikan diri dalam kebingungan. Lebih dari 100 pengawal kerajaan dan raja dewa kekaisaran Huo Sang mengelilinginya satu demi satu untuk melindunginya. Inilah yang diinginkan Rho. 3455 Seperti binatang prasejarah yang ganas dan mesin pembunuh yang menghancurkan langit dan bumi, Rho ke memicu badai berdarah dalam pertempuran tersebut. Lebih dari 100 dewa yang melindungi Kaisar Huo Sang segera dihancurkan olehnya. Bahkan Kaisar Huo Sang tidak mendukungnya terlalu lama. Dia terbunuh oleh tinjunya dan terpesona. Meskipun Kaisar Huo Sang meninggal, garis pertempuran 100 ribu garnison tidak terlalu terpengaruh. Mereka masih berpegang pada dasar setiap susunan dewa, dan mencoba yang terbaik untuk mendorong pengoperasian susunan dewa dan menekan Ji Tianxing, Jiang Tianyi, dan Yang Ke. Dengan operasi cepat dari enam formasi dewa, kekuatan teror yang luar biasa menutup jalur mancuan dengan kuat, sangat melemahkan efektivitas tempur Ji Tianxing dan lainnya. Kecepatan orang-orang jelas melambat, kekuatan suci tidak berjalan mulus, pergerakan sangat merepotkan, dan efektivitas tempur terus menurun. Awalnya, Ji Tianxing bisa bermain imbang dengan Bai Feng. Tapi sekarang, dia perlahan-lahan jatuh ke bawah melawan arah angin, situasinya menjadi sangat pasif, dan segera dilukai oleh Bai Feng. Bagaimanapun, Ji Tianxing hanyalah kerajaan ganda dari kerajaan ilahi. Dibandingkan dengan Raja Dewa Phoenix Putih, ini berbeda dari lima tingkat. Dia mampu menggambar dengan Bai Feng, yang hanya bersifat sementara karena pengalaman bertarungnya yang kaya dan berbagai keterampilan sihir. Sekarang, enam palankes berada dalam ayunan penuh, menekannya dengan parah, dan melemahkan efektivitas tempurnya setidaknya 20% hingga 30%. Dalam keadaan seperti itu, dia sama sekali bukan lawan Bai Feng. Tak hanya dipukul hingga mundur, hanya bisa lelah bertahan, cedera tubuh pun semakin bertambah. Melihat dia dalam situasi pasif, postur tubuhnya sedikit canggung. Cheo Xingyu, Yu Nyao, Yangke dan lainnya khawatir. Yu Nyao, khususnya, secara tidak sadar ingin membantu Ji Tianxing. Namun, Laner dengan cepat menariknya dan membujuknya untuk menghadapi King Yu dan Yangke. Nonayun, kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara putra Tianxing dan Raja Dewa Phoenix Putih. Paksaan untuk membantu, tidak hanya tidak bisa membantunya, kita juga akan mengancam nyawanya, tapi juga mengalihkan perhatiannya. Nonayun, jangan khawatir. Tuan Tianxing tidak akan dikalahkan secepat ini. Dia harus bisa mendukungnya untuk waktu yang lama. Tuan muda punya rencana sejak lama. Dia menjerat Raja Dewa Phoenix Putih, dan kami memecahkan garnison dan susunan dewa sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini kita bisa keluar dari mancuria secepat mungkin dan keluar dari bahaya. Jika kita membantu Tuhan, meskipun kita bisa unggul, kita akan kehilangan waktu. Semakin lama kita menunggu, semakin berbahaya kita berada. Siapa yang tahu lelaki tua Bai Feng itu telah meminta bantuan dewa lain. Setelah mendengarkan bujukan ketiga pria itu, Yun Yao Cai mengatasi kekhawatirannya, dan melambaikan pedang matahari dan bulan untuk terus membantai pembela dan hancurkan basis susunan ilahi. Setelah beberapa saat, Jiang Tianyi terbang kembali. Keilahian Qin Ye dan Wuxue telah ditembak dan dibunuh olehnya dengan busur ilahinya. Kedua dewa tengah semuanya jatuh, hanya menyisakan lebih dari 30 keping fragmen ketuhanan. Jiang Tianyi memandang Ji Tian Xing, yang berada dalam bahaya. Dia juga melihat ke 90 ribu garnison di sekitarnya dan 200 dewa superior yang memimpin barisan dewa. Dia mengambil keputusan setelah hanya mempertimbangkan dan menimbangnya. Bunuh para dewa tertinggi itu terlebih dahulu dan hancurkan susunan dewa segel. Hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi tekanannya, dan Tuan Tian Xing dapat mendukungnya untuk waktu yang lebih lama. Masing-masing menyerang raja dewa superior ke segala arah. Panahannya sangat luar biasa. Tidak ada rambut kosong dalam 10 ribu li. Ini benar-benar 100 hit. Untuk menghadapi dewa-dewa superior itu, memanahnya harus dilakukan secara ekstrim, dan kekuatannya mengerikan. Boom, boom, boom. Saat anak panah berterbangan seperti mutiara, Kam Garnison bermekaran dengan cahaya bintang, melepaskan api yang mengjulang tinggi, dan mengeluarkan suara keras yang mengejutkan langit. Setiap kelompok meledak, yang berarti beberapa dewa superior terbunuh, puluhan hingga ratusan pembela terkena dampak dan dihancurkan. Panahan Jiang Tianyi cepat, ganas, dan akurat, dan dia menembak raja dewa superior yang memimpin pengoperasian susunan dewa. Dalam 100 hari, lebih dari 60 dewa superior hancur berkeping-keping, menewaskan lebih dari 20 ribu pembela. Rekor yang begitu menakutkan dan menakutkan telah membuat para dewa dan pembela lainnya ketakutan dan ketakutan. Banyak dari mereka yang mundur. Teruslah berpegang pada postingan mereka dan cobalah yang terbaik untuk mempromosikan pengoperasian susunan ilahi. Mereka adalah sasaran hidup dan akan dibunuh oleh Jiang Tianyi satu per satu. Tetapi jika mereka mundur, meninggalkan susunan dewa, berbalik dan melarikan diri, kekuatan enam formasi dewa akan sangat melemah. Pada saat itu, Ji Tianxing dan Jiang Tianyi akan lebih efektif, dan pemimpin domain Baifeng akan berada dalam bahaya. Akibatnya, puluhan ribu pasukan garnisun dan lebih dari 100 dewa superior berada dalam dilema. Ini memberi peluang bagi Jiang Tianyi, Yangke dan Chow Qingyu. Tekanan mereka berkurang banyak, dan mereka membantai para pemain bertahan dengan lebih ganas. Meskipun kekuatan Yun Yao paling lemah, efektivitas tempurnya sangat kuat. Dia ditutupi dengan cahaya bulan yang redup, seolah-olah sembilan dewa datang, nafasnya sangat suci dan dingin. Dia memegang pedang matahari dan bulan di kedua tangannya, seolah-olah memegang matahari di tangan kirinya dan memegang bulan yang cerah di tangan kanannya. Tangan, memancarkan cahaya ilahi matahari dan bulan yang menghalangi langit. Suwa, sua-sua. Ribuan matahari, bulan, dan cahaya pedang, semuanya panjangnya ribuan kaki, ringan dan anggun, ditebas di tengah kerumunan. Dengan suara, ledakan, sejumlah pembela terbunuh. Banyak pembela. Dan dewa superior melancarkan serangan balik dengan seluruh kekuatan mereka, melepaskan semua jenis keterampilan sihir dan menenggelamkan sosoknya. Tapi dia mengayunkan kedua pedangnya dan membentuk jaring emas dan perak untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana para pembela dan dewa superior menyerang, dia tidak bisa terluka. Awalnya Chow King Yu, Yangke dan Laner masih mengkhawatirkannya, khawatir nyawanya dalam bahaya, dan mereka siap membantu kapan saja. Dia sama sekali tidak lega karena gail begitu lemah. Tanpa sadar, seperempat jam lagi telah berlalu. Sebagian besar dari seratus ribu pasukan garnisun yang mendukung operasi palankes dibantai, hanya menyisakan sekitar empat puluh ribu. Ratusan dewa yang kuat juga telah dibantai, dengan hanya tujuh puluh persen yang tersisa. Tiga dari enam palankes, yang sedang berjalan lancar, telah terpengaruh. Tanpa dukungan garnisun dalam jumlah besar, ketiga formasi dewa ini beroperasi secara otomatis dan kekuatannya sangat berkurang. Dengan cara ini, tekanan terhadap Jitiansing, Jiang Tianyi dan Yu Nyao semakin berkurang. Dapat dilihat bahwa empat puluh ribu garnisun tidak akan bertahan lama dan akan segera musnah. Meskipun Bai Feng lebih unggul dan menekan Jitiansing, dia terluka, tetapi hatinya sangat cemas. Sialan, bagaimana kekuatan para dewa asing ini begitu kuat? Kita tidak bisa terus seperti ini. Setelah mereka membunuh semua garnisun, kita akan berada dalam bahaya jika kita bergandengan tangan menghadapi raja. Feng menyadari krisis ini dan sangat marah di dalam hatinya, raja dewa asing ini memiliki banyak hubungan dengan keluarga Jiang. Raja tidak hanya menyinggung keluarga Jiang, tetapi juga gagal membunuh mereka, yang mengecewakan astrologi. Dewa. Dalam perang ini, kekuasaan raja sangat hilang. Tidak hanya tiga dewa yang terbunuh, tetapi juga ratusan ahli elit dan 200 ribu tentara elit dirusak. Sungguh sebuah kegagalan. 3456. Faktanya, raja dewa Phoenix Putih telah dikalahkan. Kedua wakilnya, Qin Ye dan Wu Sui, semuanya terjatuh. Pengrajin dewa Tianya terbunuh, Kaisar Huo Sang juga meninggal. Lebih dari 200 dewa superior, lebih dari 300 dewa biasa, dan lebih dari 100 ribu perwira dan prajurit elit dikorbankan. Bahkan jika dia bisa menangkap Ji Tian Xing dan lainnya, harganya terlalu tinggi. Dalam beberapa ratus tahun berikutnya, kawasan Huo Sang sulit dipulihkan. Terlebih lagi, Raja Dewa Phoenix Putih telah menyinggung keluarga Jiang, dan dia pasti akan dibalas oleh keluarga Jiang. Terlebih lagi, Raja Dewa Phoenix Putih tidak yakin dan berharap dia bisa menangkap Ji Tian Xing dan yang lainnya. Bukan saja kita tidak bisa menangkapnya, dia juga akan berada dalam bahaya. Jika dia tidak mengubah strateginya, dia akan semakin dekat dengan kematian. Haha, Raja ini adalah penguasa ladang murbei api, Raja Dewa Tertinggi, dan keturunan keluarga Phoenix. Bagaimana bisa diturunkan ke tingkat seperti itu? Selama lebih dari 3000 tahun, ini adalah pertama kalinya. Aku rasakan krisis kematian. Bai Feng mencibir getir di dalam hatinya, menatap Ji Tian Xing dengan matanya yang suram seperti es, dan dengan tegas mencatat penampilan dan nafas rohnya. Bagaimana ini bisa ada hubungannya dengan orang Jiang? Bai Feng menekan Ji Tian Xing dan mengejarnya di langit malam, dan bertanya dengan suara yang dalam. Ji Tian Xing selalu menanggapi dengan tenang dan percaya diri, meredakan serangannya lagi dan lagi, sambil mencibir, apakah kamu ingin tahu jawabannya? Lalu matikan tanganmu, dan aku akan memberitahumu. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Kamu telah dikalahkan secara serius oleh Raja ini. Mengapa aku harus menyerah? Andalah yang harus menyerah. Jika anda tidak ingin mati oleh pedang Raja, anda harus mengakui kekalahan. Ji Tian Xing terus menghadapinya dan berkata sambil mencibir, jangan berpura-pura bersama Raja ini. Siapa yang harus mengaku kalah? Anda dan saya tahu baiklah. Ketika temanku telah membunuh semua garnisun dan menutup enam formasi suci, kematianmu akan datang. Bai Feng, demi latihan kerasmu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Untuk dewa setinggi Bai Feng, Ji Tian Xing masih sedikit bersemangat. Jika dia bisa ditundukkan dan menjadi boneka dan pengawal seperti Yang Ke, kekuatannya akan berlipat ganda. Apalagi dibalik burung Phoenix Putih adalah keluarga Phoenix. Ji Tian Xing yakin di masa depan, dia akan menyusup ke dalam keluarga negara An Feng melalui burung Phoenix Putih dan membawa keluarga negara An Feng ke dalam sakunya. Sekarang dia adalah Raja, dia siap membalas dendam. Melihat dunia ilahi, lima penguasa adalah musuh hidup dan matinya. Bagaimana balas dendam bisa dilakukan sendirian? Oleh karena itu, ia mulai membina kelompok berpengaruh sejak lama untuk mempersiapkan masa depan. Saat ini, tampaknya klan kuno Dong Tian Fudi yang agung tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Karena itu, dia berjanji pada Jiang Tianyi untuk pergi ke keluarga Jiang sebagai tamu. Nak, kamu naif sekali. Apakah menurutmu Raja begitu mudah untuk dihadapi? Hanya saja aku tidak pernah serius. Bai Feng menatap Ji Tian Xing. Matanya dingin, dan suaranya serius dan rendah. Dia berkata, siapa pemenangnya? Saya tidak tahu. Saat suara itu jatuh, tubuh Bai Feng bersinar dengan cahaya putih dan menghilang dalam sekejap. Dia akhirnya memutuskan untuk mengubah strateginya. Jika Anda terus terlibat dengan Ji Tian Xing, Anda akan dikalahkan. Selain itu, dia ingin membunuh Ji Tian Xing, tetapi tidak ada harapan. Dalam hal ini, lebih baik mencari yang terbaik kedua. Tidak ingin membunuh Ji Tian Xing, hanya menjebak Ji Tian Xing dan yang lainnya di jalur mancuan, Bai Feng bahkan menyelesaikan tugasnya. Jika kita bisa menunda selama 10 hari setengah bulan, kita bisa menunggu setidaknya dua utusan, beberapa master domain, dan lebih dari selusin dewa yang kuat. Kalau begitu, Bai Feng bisa meraih prestasi besar tanpa mempertaruhkan nyawanya. Ini adalah cara paling aman. Oleh karena itu, Bai Feng mundur keluar susunan dewa dan berdiri di celah mancuan, menghadap Ji Tian Xing dalam susunan dewa. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menatap burung finiks putih di langit malam. Meski jaraknya hanya 10 ribu kaki, ada enam formasi dewa di antara mereka. Meskipun kekuatan susunan dewa telah sangat berkurang, namun tetap utuh dan belum rusak. Mata Bai Feng terfokus pada topeng cahaya susunan enam lapis, memegang formula ajaib di kedua tangannya, terus-menerus membuat garis ilahi yang mempesona dan mengendalikan beberapa susunan ilahi. Sua, sua-sua. Segera, empat susunan dewa yang tak terkendali kembali bersinar cemerlang, dan meletus fluktuasi kekuatan dewa yang kuat. Di bawah kendali Bai Feng, empat formasi dewa beroperasi penuh, melepaskan kekuatan hukum yang tak terlihat, dan sangat menekan Ji Tian Xing dan Jiang Tianyi. Situasi di jalur mancuan berubah seketika. Ji Tian Xing, Jiang Tianyi dan Yuniao semuanya ditekan oleh enam formasi besar, dan efektivitas tempur mereka berkurang 20 persen hingga 40 persen. Namun, tidak ada yang bisa menahan serangan mereka. Empat puluh ribu pasukan Garni Sun yang masih hidup dan lebih dari tujuh puluh dewa superior ingin melawan. Tetapi ketika mereka melihat, Kaisar Huo Sang sudah mati, Ki Nye dan Wuxue terbunuh, dan pengrajin dewa Tianyi juga mati. Hari ini, bahkan penguasa Bai Feng telah melarikan diri dari susunan ilahi dan berdiri di langit di atas celah mancuan. Mereka benar-benar tidak punya pemimpin dan putus asa. Sudah berakhir kita kalah dalam kekacauan. Tiga dewa yang kuat telah terbunuh. Bahkan penguasa kerajaan telah melarikan diri dari celah mancuan. Kita sudah mati. Kita semua bekerja untuk Tuhan. Bagaimana dia bisa meninggalkan kita dan lari demi hidupnya sendirian. Hahaha, kami sangat bodoh sehingga kami diperlakukan sebagai umpan meriam oleh Tuhan. Untuk waktu yang lama, kami semua berpikir bahwa penguasa domain tidak ada bandingannya di dunia, dan tidak terkalahkan. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya bertemu dengan beberapa raja dewa asing, penguasa wilayah melarikan diri. Sungguh konyol. Banyak perwira dan tentara serta lusinan dewa superior berada dalam suasana hati yang berat dan putus asa, dengan ekspresi sedih. Semua orang tahu bahwa mereka ditinggalkan oleh Bai Feng. Tiba-tiba, sebagian besar perwira dan prajurit serta raja dewa superior kehilangan semangat juang mereka dan tidak lagi mengendalikan susunan dewa. Ada suara diskusi yang memekarkan telinga, raungan keputus asaan, kengganan dan kemarahan. Banyak dewa superior mundur bersama sejumlah besar garnisun dan melarikan diri ke celah mancuan. Namun, mereka dihadang oleh lapisan susunan dewa dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Akhirnya, seseorang putus asa. Raja dewa yang unggul menatap langit malam dan meraung ke arah Bai Feng, Tuan Bai Feng, kami semua menghormati dan memuja Anda, sehingga kami dapat berjuang demi Anda, satu demi satu. Tapi begitukah caramu memperlakukan kami? Apakah Anda tidak takut jika penyebaran masalah ini akan membuat jutaan orang di wilayah Huo Sang merasa kedinginan? Apa gunanya bagimu jika kamu menyerah pada kami dan membiarkan kami dibantai? Apa gunanya meninggalkanmu sendirian saat kita semua mati? Bisakah kamu membunuh dewa asing ini? Saya khawatir sebaiknya Anda lari. Dalam hal ini, mengapa Anda tidak bisa menjadi tulang punggung dan bertarung dengan semua orang sampai akhir? Raja Dewa memanggil suara puluhan ribu pembela. Banyak orang bergema, mempertanyakan mengapa Raja Dewa Phoenix Putih melakukan hal ini. Tiba-tiba, seluruh jalur mancuan mendidih. 3.457. Penonton sangat bersemangat. 40.000 Garni Sun dan Lusinan Dewa Superior tidak mau berperang dan bersatu untuk mengecam pemimpin domain Phoenix Putih. Aneh untuk dikatakan. Jika pemimpin para perwira dan anak buahnya adalah Kaisar Huo Sang, mungkin mereka tidak akan begitu marah. Setidaknya, Kaisar Huo Sang akan mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi untuk meningkatkan moral dan mendorong para perwira dan prajurit untuk terus menaatinya. Tapi master domain Baifeng itu bagus, sudah tinggi, suci dan bermartabat. Bahkan dia lari tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia takut para prajurit akan tahu dan kehilangan mukanya. Yang terpenting, dia terlalu tinggi. Ini adalah pertama kalinya 40.000 tentara dan tentara yang hadir melihatnya, dan rasa kagum mereka terhadapnya tidak jelas. Sebaliknya, hal itu merupakan kekaguman terhadap Kaisar Huo Sang, namun sangat jelas dan jelas serta mengakar kuat di hati masyarakat. Akibatnya, orang-orang ditinggalkan oleh Baifeng dan akan menghadapi kematian, begitu marah dan heboh. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing dan Jiang Tianyi, Del, semuanya menunjukkan ekspresi kecewa. Mereka melihat ke arah Garni Sun kolektif yang melarikan diri, dan kemudian melihat ke arah burung Phoenix Putih di langit malam, menunjukkan senyuman menggoda. Baifeng, Baifeng, bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin domain? Rakyatmu memberontak. Penguasa wilayah yang luas, untuk bertahan hidup, dia melarikan diri dengan tenang. Untuk menunda waktu, Anda harus mengorbankan puluhan ribu tentara saat umpan meriam. Ji Tianxing dan Tawadingin Jiang Tianyi menyebar ke seluruh jalur mancuan. 40.000 tentara lebih bersemangat dan berteriak agar Baifeng membuka susunan dewa dan membiarkan mereka keluar. Raja Dewa Phoenix Putih sangat marah. Wajahnya hitam dan seluruh tubuhnya dipenuhi api mematikan. Dia memelototi Ji Tianxing dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, Jangan berpuas diri. Bahkan jika tidak ada 40.000 jenderal dan prajurit, saya akan menjebak Anda. Setelah itu, dia melihat. Ke 40.000 jenderal dan tentara di celah mancuan, dan berkata dengan nada bermartabat, Tentara, keberanian dan kesetiaanmu ada di mataku. Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk memiliki prajurit yang setia dan berani seperti Anda. Namun, seperti yang kita semua lihat, kekuatan musuh terlalu kuat dan berbahaya. Jika aku menemanimu bertarung sampai akhir, bukan hanya kamu yang akan mati di sini, tapi aku juga bisa mati. Namun raja ini memikul tugas penting utusan dewa, dan tidak bisa gagal memenuhi kepercayaan di bawah mahkota kaisar dewa. Untuk menyelesaikan tugas dan menyegel musuh di sini, saya hanya bisa melakukannya. Saya percaya bahwa para perwira dan laki-laki adalah orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan. Untuk melindungi wilayah api murbei, dan demi kemuliaan di bawah mahkota Tuhan, Anda akan memahami raja ini, bukan, kata. Kata raja dewa Phoenix Putih segera meredakan amarah banyak orang. Banyak dewa dan tentara menunjukkan ekspresi bijaksana, dan beberapa bahkan menganggupkan kepala untuk menyatakan persetujuan mereka. Bagaimanapun, nada suara Bai Feng Tulus dan sikapnya sangat rendah, yang sangat cerdas. Jika saat ini dia masih bersikap bersemangat, 40 ribu perwira dan prajurit pasti tidak akan bekerja untuknya. Namun, saat banyak perwira dan prajurit ragu-ragu dan ragu-ragu, Jiang Tianyi berkata, Ya, Raja Dewa Phoenix Putih yang Anda hormati dan sembah hanya memiliki kekuatan seperti itu. Dia salah memperkirakan kekuatan kita dan sangat senang sehingga dia mengatur penyergapan. Di jalur mancuan, berharap untuk membunuh kita semua. Akibatnya, dia membunuh ketiga dewa dan mengubur 160 ribu tentara. Tapi dia tidak peduli dengan hidup dan mati kalian semut. Ada puluhan juta orang di anti wilayah Murbei Zhenghuo, dan kematian lebih dari 100 ribu juga gerimis. Selain itu, dia lebih takut mati daripada kalian semua. Lagi pula, dia adalah master domain. Bagaimana dia bisa mati di sini dengan semut seperti Anda? Bukan apa-apa baginya untuk melarikan diri demi hidupnya sendirian. Hanya beberapa kata yang bisa mendapatkan pengampunanmu dan membiarkanmu mati dengan rela. Ketika kalian semua mati, dia akan berbalik dan melarikan diri. Lagi pula, kamu tidak bisa melihatnya. Berguling gelombang suara menyebar ke seluruh celah mancuan, membuatnya jelas bagi 40 ribu perwira dan prajurit. Pada saat itu, banyak perwira dan prajurit yang bimbang dan ragu-ragu menunjukkan kemarahan mereka. Jiang Tianyi mengungkap pikiran Bai Feng, dan banyak tentara serta dewa mulai membuat masalah lagi. Cantus Bai Feng yang marah hampir pecah, dan dia ingin mencabik-cabik Jiang Tianyi. Suaranya seperti kutukan yang menggelegar, Jiang Tianyi. Kamu kasar dan tercelah, jangan berdarah-darah. Hahaha. Jiang Tianyi menatap ke langit dan tertawa dan bertanya, apa? Ketika raja memperlihatkan wajah aslinya, dia menjadi marah. Apakah Anda pikir Anda bisa menyembunyikan hal itu dari 40 ribu tentara? Anda bersumpah demi Tuhan, apakah Anda tidak memikirkan hal itu? Rajaku, Bai Feng akan mengangkat tangannya dan bersumpah tanpa sadar. Tapi dia mengangkat tangannya setengah jalan, tapi dengan paksa menariknya kembali. Kamu bercanda. Sumpah demi Tuhan, lebih baik tidak mempraktikannya dengan mudah. Kalau tidak, sumpah akan menjadi kenyataan. Bahkan jika Bai Feng adalah dewa yang unggul, dia harusnya kagum pada surga. Lagi pula, semakin kuat kekuatannya, kita akan semakin kagum pada jalan surga. Melihat Bai Feng terjebak, Jiang Tianyi bahkan bercanda dan mencibir, menunjuk ke arahnya dan berteriak kepada 40 ribu tentara. Pernahkah kamu melihatnya? Bai Feng merasa bersalah dan tidak berani bersumpah. Kamu adalah anak yang ditinggalkannya, meriam umpan untuk menunda waktunya. Kentut, Bai Feng marah dan memarahi. Dia tidak peduli dengan sikapnya. Dia meraung dengan marah, Jiang Tianyi, aku akan membuatmu frustrasi. Saat dia meraung, Bai Feng memanipulasi enam formasi ilahi, melepaskan cahaya ilahi dan pedang tajam dari langit dan bumi, dan menyapu ke arah Jiang Tianyi. Jiang Tianyi, Chiao Xingyu dan yang kesemuanya terpengaruh, jadi mereka mengucapkan mantra untuk melawan. Pada saat ini, Ji Tian Xing, yang diam untuk waktu yang lama, tiba-tiba ada senyum lucu di mulutnya. Laner dan Yu Nyao memperhatikan ekspresinya, dan mereka semua tampak bingung dan ingin bertanya apa yang salah dengannya. Tapi sebelum mereka berbicara, raungan yang memekakan telinga terdengar di antara mereka. Empat puluh ribu garnisun. Setidaknya ada tiga ribu garnisun, semuanya gelisah dan marah. Phoenix Putih, sia-sia kamu adalah seorang penguasa domain, dihormati oleh ratusan juta orang, tetapi kamu serakah dan takut mati. Kamu, tapi di matamu, itu hanya bernilai umpan meriam. Saudaraku, kita tidak bisa dibodohi olehnya lagi. Dia ingin hidup, dan kita tidak ingin mati. Mari bergandengan tangan untuk menerobos formasi besar ini dan melarikan diri dari jalur Mancuria. Misi omong kosong apa, kesetiaan apa. Kami hanya ingin hidup. Berbagai makian dan geraman pecah sili berganti di tengah kerumunan, bergema di langit malam. Lebih dari tiga ribu garnisun tersebar di seluruh kerumunan. Saat mereka meraung dan berteriak, mereka mengayunkan pedang satu demi satu, dan melancarkan serangan sengit terhadap susunan dewa di depan mereka. Selain itu, lebih dari tiga puluh ribu garnisun ragu-ragu dan menderita di dalam hati mereka. Mendengar teriakan dan raungan penonton, emosi mereka langsung terpengaruh. Banyak orang juga menghancurkan susunan dewa dan mencoba melarikan diri demi nyawa mereka. Situasi di lapangan pun dalam keadaan kacau. Tiga ribu empat ratus lima puluh delapan. Dalam sekejap mata, empat puluh ribu pembela berada dalam kekacauan. Setidaknya setengah dari garnisun dihasut untuk menyerang susunan dewa dengan kata-kata seperti, saya ingin hidup. Dua puluh ribu garnisun lainnya dan lusinan dewa superior menyaksikan kekacauan tersebut, tetapi mereka penuh dengan keraguan dan keragu-raguan. Banyak orang tidak menghentikan rekan-rekannya, tetapi mereka tidak berani berpartisipasi dengan mudah. Namun semakin banyak orang yang bergabung dalam barisan penyerang susunan dewa di bawah dorongan dan kepemimpinan rekan mereka. Melihat ini, Jiang Tianyi, Cheo Xingyu, Yang Ke, Yu Nyao dan Laner semuanya tercengang. Semua orang tampak aneh dan berseru dengan cemas, ini apa yang terjadi? Bagaimana kelompok pembela ini bisa terlihat seperti darah ayam? Mancuan melewati burung phoenix putih, juga penuh warna keheranan, marah dan gemetar. Brengsek, bagaimana kamu? Bajingan terkutuk, bisa berpindah tangan. Kamu tidak layak menjadi orang Huo Sangyu. Aku malu padamu. Bai Feng tidak menyangka Garni Sun tidak membantu mempertahankannya. Susunan dewa. Sebaliknya, dia berbalik untuk menyerang susunan dewa yang dia atur. Ini konyol. Namun, tidak peduli betapa marahnya dia meraung dan berteriak, itu tidak membantu. Para pembela gila tidak mematuhi perintahnya. Terlebih lagi, Bai Feng tidak bisa membunuh para pembela. Alih-alih menghalangi para pembela, mereka malah akan membuat mereka marah dan membuat semua pembela bangkit untuk melawan. Untuk sementara, Bai Feng berada dalam dilema dan kebingungan. Yang bisa dia lakukan hanyalah untuk mempertahankan pengoperasian susunan ilahi dan menahan serangan para pembela. Umpan mancuan. Jiang Tianyi dan Cao Qingyudan yang lainnya secara bertahap kembali sadar dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua melihat ke arah Ji Tianxing, menunjukkan tatapan bertanya-tanya. Itu ada hubungannya denganmu, Tuan Muda. Tidak peduli seberapa serakah para pembela itu, mereka tidak akan begitu bersemangat. Tuan Muda, apakah Anda melakukan sesuatu? Meskipun menurutku anak kecillah yang melakukannya, orang-orang itu tampak normal. Tidak mungkin Tuan Muda mengubahnya menjadi boneka dalam waktu sesingkat itu. Saat menghadapi pertanyaan publik, Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk, dan langsung mengakui. Ya, saya yang melakukannya. Kerumunan. Berseru tak percaya. Ya Tuhan, memang benar, Tuan Muda lah yang melakukannya. Nak, bagaimana caramu melakukannya? Saya pikir lebih dari 3.000 pembela memimpin dalam pembelotan, dan talenta lain terpengaruh dan terhasut. Tuan Muda, pernahkah Anda mengutak-atik lebih dari 3.000 orang? Dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 3.000 orang bisa diubah menjadi boneka. Anda harus melawan langit, Tuan Muda. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan menjelaskan, Saya bukan boneka. Bahkan jika saya melawan langit lagi, saya tidak memiliki kemampuan itu. Namun Anda berada di arah yang benar. Namun yang saya lakukan adalah bukan boneka, tapi keterampilan sihir yang mempengaruhi kehendak roh. Sebelumnya, saya telah mengamati para pembela dan memilih lebih dari 3.000 pembela yang paling emosional dan takut mati. Kemudian, saya menggunakan kekuatan kendali jiwa saya untuk merangsang ketakutan dan kemarahan di dalam hati mereka, membuat emosi mereka tidak terkendali dan mempengaruhi kemauan mereka. Secara alami, mereka berbalik melawan satu sama lain. Yang lain tidak puas, hanya ragu-ragu. Ketika Anda melihat teman Anda melawan, Anda dengan sendirinya akan bergabung dalam kamp perlawanan. Tentu saja, ada mentalitas kelompok. Setelah mendengarkan penjelasan Ji Tianxing, semua talenta tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua menunjukkan ekspresi kekaguman dan kekaguman. Sungguh menakjubkan, pemahaman sang master terhadap hati orang-orang dan penggunaan sihir serta keterampilan unik benar-benar luar biasa. Terkadang bukan lawan yang mengalahkan musuh yang kuat, tetapi juga musuhnya sendiri. Hahaha. Nak, ini disebut, dengan kekuatan paling kecil, untuk mencapai efek maksimal, kalahkan lawan terkuat. Paru-paru Bai Feng sangat marah hingga wajahnya sehitam karbon. Konyol. Suasana hati orang-orang sedang baik dan memuji cara Ji Tianxing. Pada saat ini, Yu Nyao membuka mulutnya untuk mengingatkan orang-orang, meskipun Garni Sun itu telah kalah dalam pertempuran, mereka dapat membantu kita menghancurkan susunan dewa. Namun kita tidak bisa menganggap Enteng dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghentikan pertempuran secepat mungkin. Jangan biarkan Bai Feng menunda lagi. Pikiran dan tujuannya adalah menunda waktu dan menunggu bala bantuan. Mereka semua memahami hal ini, dan sekarang mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka mulai menyerang susunan dewa dengan senjata tajam mereka. Sua-sua. Wah, wah, wah. Kerumunan melepaskan ribuan cahaya ilahi, seperti hujan anak panah, kelingkaran dalam susunan dewa. Dengan suara keras, boom, yang meledak. Beberapa retakan meledak dari perisai pelindung cahaya ilahi, yang bergetar hebat. Sayangnya, susunan ilahi belum rusak. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing berkata dengan cepat, Jangan khawatir, biarkan saya menemukan terobosan susunan dewa terlebih dahulu, lalu kita bisa menyerang bersama untuk memecahkannya. Ceo Xing Yu, Yang Ke, Yu Nyao dan Laner langsung setuju. Jiang Tianyi mengerutkan kening, dan bergumam dengan cemas, Putra Tianxing, apakah ini terlalu lambat? Ketika Anda menemukan kelemahan dari susunan dewa, Bai Feng akan memperkuat susunan dewa sejak lama. Ji Tianxing menutup telinga terhadap kata-katanya, dan mengerahkan keterampilan rahasia murid dewa untuk mengamati susunan dewa. Akibatnya, begitu Jiang Tianyi selesai berbicara, dia menemukan titik lemahnya. Meskipun itu bukan cacat dalam susunan ilahi, itu hanyalah titik lemah. Tapi bagi Ji Tianxing, itu sudah cukup. Kamu tahu, itu ada di sana. Ji Tianxing bergumam dan menusuk sebuah tenda emas dengan pedangnya. Duri itu berada ribuan mil jauhnya dari kiri depan, di suatu tempat di dalam perisai cahaya warna-warni. Ceo Xing Yu, Yang Ke, Yu Nyao dan lainnya menunjukkan kekuatan sihir mereka tanpa ragu-ragu. Dengan pedang emas, mereka menyerang titik lemah susunan dewa. Ya Tuhan, begitu cepat. Jiang Tianyi terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia sangat jelas bahwa Baifeng bukanlah susunan yang kuat, dan susunan dewa yang disusun adalah tingkat raja. Untungnya, ini bukan kelas atas raja, kalau tidak mereka akan berhenti memasak. Tetapi bahkan jika itu adalah susunan dewa tingkat menengah tingkat raja, akan membutuhkan waktu lama untuk memecahkannya. Dia tidak menyangka Ji Tianxing akan menemukan kekurangannya secepat ini. Bang! Pada saat berikutnya, serangan Ji Tianxing dan Cao Qingyu mengenai perisai cahaya warna-warni dan mengeluarkan suara yang mengejutkan. Boom! Seperti tirai surga seperti perisai cahaya warna-warni, di tempat itu lubang ratusan kaki diledakan, dan retakan padat meluas di sekelilingnya. Sedikit saja, topeng warna-warni itu akan tertusuk. Ternyata Ji Tianxing benar. Cao Qingyu dan Yangke tidak bersemangat, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Namun, Jiang Tianyi sangat bersemangat sehingga mulutnya kering. Pada saat ini, Ji Tianxing berkata dengan suara rendah, mari kita bergandengan tangan untuk melakukan itu lagi, dan kita akan dapat memecahkan susunannya. Jiang Tianyi tidak berani terpesona lagi, jadi dia segera mengambil busur ajaib dan menembakkan empat anak panah. Wah! Sua-sua! Orang-orang melepaskan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Mereka menerobos langit malam seperti meteor dan menyerang lubang itu bersama-sama. Boom! Dengan ledakan suara yang besar, lubang Baizang tertusuk di tempat dan berubah menjadi lubang besar yang memercikkan pecahan cahaya Dewa Langit. 3459 Lingkaran dalam dari susunan Dewa Tingkat Menengah Tingkat Raja Pertama telah rusak. Banyak juga retakan di sekitar lubang dan terdengar bunyi klik-klik. Munculnya lubang ini membuat 40 ribu garnison melihat harapan untuk melarikan diri dari surga. Hampir tanpa perintah siapapun, lusinan Dewa dan 40 ribu pembela diluncurkan pada saat yang sama, melepaskan keterampilan sihir paling kejam dan meledak menuju lubang. Mustahil, itu hanya sebuah lubang, tidaklah cukup untuk menghancurkan seluruh susunan ilahi. Jika 40 ribu pasukan garnison bergegas maju, sebelum mereka dapat melarikan diri dari susunan Dewa, lubang tersebut akan diisi oleh Baifeng. Oleh karena itu, para pembela memiliki pemahaman diam-diam tentang serangan gabungan untuk semakin memperluas lubang. Boom! Pada saat berikutnya, serangan kekuatan yang luar biasa menyatu menjadi semburan warna-warni dan menghantam lubang dengan parah. Benar saja. Dengan ledakan suara yang memekakkan telinga, lubang itu langsung melebar 10 kali lipat, menjadi jarak ribuan kaki. Retakan di sekitar celahnya juga menjadi lebih padat dan semakin cepat meluas. Klik, klik. Retakan itu meluas dengan cepat dan segera runtuh. Celah itu juga melebar sekali lagi, meluas hingga ke persegi. Kali ini, kerusakan pada susunan Dewa terlalu besar. Bagus. Bahkan jika Baifeng mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya, itu tidak akan dapat memperbaikinya untuk sementara waktu. Bagus. Array ilahi telah dihancurkan. Kami akhirnya bisa melarikan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Lari. Tuan Baifeng ingin menjebak kita di sini sebagai umpan meriam, tetapi musuh membantu kita menghancurkan susunan Dewa. Sungguh ironis. Tuan domain apa? Musuh apa? Tapi itu semua demi kepentingan pribadi, terlepas dari hidup dan mati orang lain, Raja Dewa bukanlah hal yang baik, jangan buang waktu. Jika kamu tidak melarikan diri, susunan Dewa akan dipulihkan oleh pemimpin domain. Empat puluh ribu pasukan garnisun dan lusinan Dewa dan pangeran semuanya bersorak gembira dan bergegas ke celah seperti air pasang. Suwa. Setelah sepuluh menit, lebih banyak lagi lebih dari empat puluh ribu orang melewati celah itu dan melarikan diri dari barisan Dewa pertama. Tapi di depan mereka ada barisan kedua. Layar cahaya warna-warni yang menutupi matahari hanya berjarak beberapa puluh mil dari mereka. Empat puluh ribu garnisun segera menjadi tenang jatuh dan kembali ke keputus asaan dan ketidakberdayaan. Meskipun, Ji Tianxing dan yang lainnya memecahkan susunan Dewa pertama dan membantu mereka melarikan diri. Namun di depan mereka ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Lima Formasi Dewa. Jangan berkecil hati, setiap orang. Kami semua bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama. Jika kita menyerang bersama, kita mungkin menghancurkan susunan Dewa. Pada saat kritis, ada Tuhan yang unggul dengan pikiran jernih dan mengajukan saran dengan suara keras. Usulan ini disetujui oleh semua orang, dan mereka semua, di bawah bimbingan Raja Dewa, membacakan mantra di suatu tempat dalam perisai cahaya warna-warni pada saat yang sama. Namun, mereka sama sekali tidak memahami susunan Dewa tingkat Raja, jadi mereka menyerang secara acak. Tentu saja, itu tidak ada gunanya. Di seluruh langit, banjir cahaya telah runtuh, tapi perisai cahaya warna-warni masih utuh. Untungnya, saat ini, Ji Tianxing telah mengamati 30 waktu istirahat dengan teknik rahasia sentong. Dia juga menemukan titik lemah pada perisai cahaya warna-warni. Kamu lihat dengan jelas, serang di sini bersamaku. Ji Tianxing bergumam, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mematikan cahaya pedang. Sua. Pedang suci, yang panjangnya ribuan kaki, dengan kekuatan membuka dunia, menebas dengan keras. Suatu tempat dengan perisai cahaya warna-warni. Ceo Xing Yu, Yang Ke, Yu Nyao dan yang lainnya sudah lama siap berangkat, menatap gerakan Ji Tianxing. Melihat dia mematikan cahaya pedang, orang-orang juga melambaikan senjata ajaib, melancarkan serangan dengan seluruh kekuatan mereka, dan membombardir titik lemah susunan dewa. Jiang Tianyi tidak terkecuali, dia menarik busurnya dan menembakkan empat anak panah meteor terkuat. Tentu saja hatinya lebih kaget, wajahnya penuh ekspresi luar biasa. Ya Tuhan, Grandmaster bukan hanya pengrajin terbaik, tapi juga ahli susunan dewa. Jika dia mengamati susunan dewa pertama sebelumnya, dia bisa mengetahui kekurangannya dengan begitu cepat. Tapi susunan dewa kedua ini, dia benar-benar hanya mengamati 30 bunga, menemukan kekurangannya. Mengerikan. Jiang Tianyi berseru dalam hatinya, penuh kejutan, dan suara gemetar bumi pecah. Boom! Topeng warna-warni kedua juga diledakkan dari lubang dengan radius 100 sang, dan potongan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Empat puluh ribu garnisun dan puluhan dewa dan pangeran bergandengan tangan untuk menyerang dua kali sebelumnya, tetapi mereka gagal untuk menyerang. Mencapai hasil. Ketika mereka melihat Jitiansing dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menyerang dan menghancurkan susunan dewa kedua dalam satu gerakan, mereka segera bersorak gembira dan terkejut. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam, dan segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskan banjir cahaya ilahi yang meledak ke dalam lubang di topeng. Boom! Ada lagi suara gemetar bumi yang terdengar di seluruh langit. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kesenjangan susunan dewa yang telah rusak, meluas hingga ribuan kaki dalam sekejap, dan membuka celah yang tak terhitung jumlahnya. Empat puluh ribu pasukan garnisun dan banyak dewa superior bergegas melewati celah besar dan melarikan diri dari barisan dewa kedua. Selanjutnya, mereka semua belajar menjadi pintar. Daripada bersama-sama menyerang susunan dewa, mereka menunggu dengan sabar hingga Jitian Sing dan yang lainnya menghancurkan susunan tersebut, lalu mereka memperbaiki pedang mereka. Melihat pemandangan ini, Raja Dewa Phoenix Putih di langit malam langsung marah dan wajahnya menjadi hijau. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini konyol. Empat puluh ribu jenderal dan orang-orang berada di bawah komando rajaku. Mereka harus setia kepada raja ini dan berjuang keras melawan dewa-dewa asing itu. Kenapa? Kenapa? Mereka bergandengan tangan dengan raja-raja lain. Dewa untuk menyerang barisan dewa yang diatur oleh raja. Hasil ini sungguh tidak masuk akal dan tidak terbayangkan. Beberapa saat yang lalu, Jitian Sing dan lainnya serta empat puluh ribu pembela masih saling bertarung. Sekarang, mereka telah berhenti berperang dan bergandengan tangan untuk menghancurkan susunan suci. Raja Dewa Phoenix Putih menjadi musuh bersama mereka. Namun hal yang aneh dan menggelikan terjadi. Mengapa Bai Feng tidak lari? Melihat ini, Jitian Sing dan yang lainnya serta empat puluh ribu pembela menerobos dua formasi dewa dan mulai menyerang formasi ketiga. Bai Feng benar-benar muak. Seluruh tubuhnya berkobar karena amarah dan cantusnya hampir memecahkan matanya, menatap ke arah empat puluh ribu garnison dan mengeram kalian bajingan yang rakus hidup dan takut mati dan menjual demi kejayaan. Reptil, semut, kalian adalah memalukan bagi Huo Sangyu. Kamu akan dipaku pada pilar rasa malu setelah kematianmu. Menurut hukum Huo Sangyu, kamu harus mati demi dosa-dosamu. Aku akan membersihkan pintu sekarang dan membiarkanmu membayar perbuatan jahatmu. Jelas sekali, Bai Feng adalah sangat marah dan ingin membunuh empat puluh ribu pasukan garnison, Ji. Tian Xing dan Jiang Tianyi tidak terkejut dengan reaksinya. Tentu saja, mereka tidak menanggapi, tidak bersimpati dengan empat puluh ribu garnison atau menyombongkan diri. Bagaimanapun, empat puluh ribu garnison adalah orang-orang Bai Feng. Dia ingin membersihkan pintu, yang juga merupakan kebebasan dan haknya. Hanya saja tindakan Bai Feng terlalu mengerikan. Baik Yuniao maupun Laner tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan ekspresi yang rumit, seperti yang diharapkan, kehidupan masyarakat seperti akar rumput. Empat puluh ribu dewa tidak dapat membayangkan bahwa orang yang membunuh mereka pada akhirnya adalah orang yang paling mereka kagumi dan sembah. Tiga ribu empat ratus enam puluh. Boom! Dengan ledakan yang mengguncang bumi, susunan dewa ketiga dihancurkan oleh Ji Tian Xing dan yang lainnya serta empat puluh ribu pembela. Namun, empat puluh ribu garnison dengan berani melewati celah tersebut, tetapi menyebabkan pembantaian brutal. Bai Feng yang marah memanipulasi susunan dewa keempat untuk melepaskannya. Jurus pembunuhan yang paling kejam. Sua-sua. Ada ratusan juta pedang, light sabar, dan bayangan tombak terbang keluar dari perisai cahaya warna-warni, serta api dewa yang mengjulang tinggi dan pedang es pisau es. Segala jenis serangan sihir mengalir seperti semburan air, menenggelamkan empat puluh ribu pembela. Ah ah. Bang, bang, bang. Klik, klik. Satu demi satu, mereka meledak satu demi satu dengan lolongan memilukan, deru penderitaan, dan suara dampak sihir yang teredam. Seluruh jalur mancukuan berada dalam kekacauan dan menjadi dunia cahaya ilahi. Bagaimana para pembela empat puluh ribu alam surga bisa menahan pemboman susunan dewa tingkat raja? Dalam sepuluh napas, delapan puluh persen tentara tewas. Semuanya digantung berkeping-keping oleh terang Tuhan. Ribuan pembela yang masih hidup, dan puluhan dewa superior juga terluka parah dan berlumuran darah. Mereka berjuang mati-matian, melarikan diri dengan gila-gilaan, tetapi bagaimana mereka tidak bisa menghindari nasib kematian. Dalam keputus asaan, ribuan orang memandang ke langit dan mulai mengutuk, mengutuk dan mengaum di Baifeng. Phoenix Putih, kamu harus mati, ah, ah. Kami adalah bangsamu, kami setia padamu, tapi kami dibunuh olehmu. Dasar iblis yang peduli pada kehidupan manusia. Anda lebih baik dari babi atau anjing. Kamu tidak pantas menjadi penguasa kerajaan, dan kamu tidak pantas dihormati oleh jutaan orang. Bahkan jika kami semua dibunuh olehmu, kami akan mati. Tapi praktikmu yang tercela dan keji pada akhirnya akan menyebar ke area api murbei. Bahkan jika kami adalah hantu di dunia bawah, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku mengutukmu, aku mengutukmu untuk dipotong-potong oleh guntur, membuat tulangmu patah dan menjadi abu, dan kamu tidak akan pernah bisa hidup. Melampaui kehidupan. Ceritan memilukan, kemarahan, keputus asaan dan ketidakberdayaan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di jalur mancuan. Bai Feng semakin marah, matanya merah seperti darah, dan seluruh tubuhnya melayang dengan api. Dia menekan bibirnya erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berusaha lebih keras untuk memanipulasi susunan Shen Zen untuk mempercepat pembantaian ribuan pembela. Namun, Ji Tian Xing dan Jiang Tianyi tidak lupa untuk mengamati titik lemah dari susunan dewa keempat ketika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menahan hukuman gantung. Langit. Hanya empat puluh bunga. Hanya beberapa ribu pembela, dan lusinan dewa tingkat tinggi, terbunuh oleh penggantungan susunan dewa. Semuanya berkeping-keping, berubah menjadi saus darah dan daging, berserakan di reruntuhan jalur. Mancuan yang penuh kehancuran akhirnya sepi. Selanjutnya, menjadi duel antara Ji Tian Xing dan Bai Feng. Meskipun tidak ada empat puluh ribu garnisun dan puluhan dewa yang bisa membantu, Bai Feng harus bertarung sendirian. Tapi empat puluh ribu garnisun dan dewa bukanlah bantuannya, tapi penghalangnya. Sekarang setelah dia menyingkirkan para pembela dan raja dewa, dia dapat melakukan yang terbaik untuk mengendalikan susunan dewa dan memblokir Ji Tian Xing dan lainnya. Pada saat ini, Ji Tian Xing menemukan titik lemah dari susunan dewa keempat. Wah! Dia mengayunkan pedang penguburan dan memotong pedang besar dengan panjang ribuan kaki, menyerang titik lemah susunan dewa. Ji Yang Tian Yi, Cao Qing Yu, Yang Ke dan yang lainnya telah memiliki pemahaman diam-diam dengannya, dan mereka segera mengikutinya untuk menyerang titik lemah itu. Suara! Memekakan telinga meledak, topeng warna-warni itu meledak dari lubang bundar berukuran seratus kaki, memercikkan puing-puing ke seluruh langit. Ji Tian Xing dan yang lainnya berubah menjadi pita tau dan dengan cepat melewati lubang tersebut dan melarikan diri dari susunan dewa keempat. Hanya dua tirai cahaya warna-warni Selama mereka menghancurkan dua formasi dewa yang tersisa, mereka dapat lolos dari jalur mancuria. Melihat ini, mata Bai Feng menjadi bermartabat dan wajahnya agak jelek. Raja membutuhkan waktu tujuh hari, dengan bantuan ratusan dewa dan dua ratus ribu garnison, untuk menyusun dua belas formasi dewa. Meskipun itu hanya susunan dewa tingkat menengah tingkat raja, itu juga memusingkan bagi raja dewa tingkat menengah. Bocah berjubah putih itu bisa melihat kekurangan dan titik lemah dari setiap susunan dewa dalam puluhan napas. Monster macam apa dia? Apakah dia bukan hanya seorang pengrajin yang terampil, tetapi juga master susunan yang terkemuka? Menghadapi sebagian besar dewa, Bai Feng percaya diri dan bangga. Misalnya, Jiang Tianyi, bahkan raja dewa tengah dari enam alam, tidak memperhatikannya. Hanya Jitian Xing yang membuat Bai Feng merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini tidak hanya mampu bertarung dalam kelompok, tetapi juga mahir dalam menyempurnakan senjata dan susunan. Dia ingin menggunakan dua belas jalur mancuan di Shenzhen untuk mengepung Jitian Xing dan yang lainnya di sini. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Menurut kecepatannya saat ini dalam menerobos pertempuran, mereka akan dapat melarikan diri dari jalur mancuan jika mereka memiliki lebih banyak waktu. Bahkan jika raja masih meninggalkan enam susunan dewa sebagai kartu dasar, dia tidak dapat menahan retakan seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menghentikan pertarungan. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Bye. Feng cemas, tapi dia bisa tetap tenang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, memanipulasi susunan dewa kelima, berlari dengan kecepatan tinggi, dan menggantung Jitian Xing dan yang lainnya. Ratusan. Juta bilah tajam cahaya ilahi mengalir seperti ahujan badai, menenggelamkan semua sosok. Segala jenis pedang, light sabar, dan cahaya ajaib serta bayangan membentuk arus deras dan badai, dan mereka digantung dengan hebat. Situasi Yun Yao dan Laner tiba-tiba menjadi genting. Bahkan Cao Qingyu dan Yangke hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatan mereka dan tidak berani gegabuh. Jiang Ji dan Tian Xing tidak bisa terluka. Namun, Jitian Xing mengkhawatirkan keselamatan Yun Yao dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindunginya dan membantunya melawan pencekikan susunan dewa. Jiang Tianyi hanya dapat membubarkan sejumlah kekuatan untuk membantu Laner menahan serangan tersebut. Dengan cara ini, orang-orang aman dan dapat mendukung untuk waktu yang lama. Namun Jitian Xing tidak dapat mengamati susunan dewa dengan cermat, sehingga sulit untuk mengetahuinya. Titik lemah dari susunan ilahi. Melihat bahwa gerakannya berhasil, Bai Feng mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan susunan dewa dan melepaskan gerakan membunuh yang paling kuat. Tiba-tiba, situasi Jitian Xing dan orang lain menjadi lebih berbahaya, dan tekanannya juga lebih besar. Bai Feng mengetahui bahwa Jitian Xing peduli pada Yun Yao dan melindunginya. Oleh karena itu, Bai Feng sedikit mengubah strategi serangannya, fokus menyerang Yun Yao dengan postur menghancurkannya berkeping-keping. Yun Yao penuh bahaya dan bisa mati kapan saja. Tekanan Jitian Xing meningkat tajam, dan dia tidak punya waktu untuk mencari kelemahan susunan dewa. Ketika tujuan Bai Feng tercapai, dia diam-diam senang dan tidak bisa menahan tawa, hahaha 40 ribu pengkhianat memang merupakan batu sandungan bagi raja. Tanpa mereka, raja akan mampu menjebak orang-orang ini. Menurut dengan situasi saat ini, saya dapat bertahan setidaknya setengah bulan. Saya berharap tidak akan ada kecelakaan lagi. Dalam setengah bulan, utusan astrologi dan beberapa master domain pasti akan tiba. Sebelum itu, Bai Feng masih putus asa dan tak berdaya. Saat ini, dia melihat harapan untuk sukses lagi. Dia percaya diri dan diharapkan. Namun, Bai Feng tidak merasa bahagia lama-lama. Dalam waktu singkat, situasi di lapangan berubah. Terima kasih. Terima kasih.